Saya, Mbak Ulan, Mbak Nana, dan yang guru sendiri pun Kita mendalamin nama tariannya Tari Legong gitu Tari Legong sendiri pun dia durasinya satu jam Serius, oh iya satu jam Legong yang kita suka lihat gitu kadang-kadang di acara pembukaan gitu-gitu Tapi kan terkadang disini Tari Legongnya dipotong jadi tujuh menit tuh Tujuh menit udah semuanya gitu Tapi aslinya tujuh jam, eh tujuh jam, satu jam mohon maaf Satu jam Merdeka, jumpa lagi bersama dengan saya Arto Biantoro di program Podcast Nusantara Hari ini kita akan membahas satu isu soal kegundahan Dan secara spesifik kita membahas kegundahan tentang Bali Supaya membahas lebih dalam, saya ingin mengundang narasumber saya yang hari ini super keren banget Yaitu Rakyat Ratri, Sandria Sari, Mardikawati, Guntur Soekarno Putri, Kamerun Bener ya? Bener Aduh, tapi masih nyontek sedikit tadi Gak apa-apa dong Manggilnya Sandria Sandria Sandria, terima kasih sudah mampir Dan tadi kayaknya temanya sangat sensitif gitu ya Sangat bicara soal kegundahan Tapi kemudian disounding oleh seorang anak muda yang masih usia 20 tahunan Dan apa sih sebenarnya yang menjadi isu soal gerakan kembalikan baliku itu Kembalikan baliku ini berdiri karena pada mulanya Saya sendiri emang mendalami salah satu kebudayaan dari Bali Yaitu tari Bali gitu kan Saya belajar tari Bali bersama ayah saya, Guru Soekarno Putra Kan dia memang maestro ya Betul Dan saya juga belajar dengan Mbok Nana Atau yang dikenal Mbok Nyoman Triana Wati Dari situ pada awal mulanya saya belajar nari Bali ini Saya belajar nari legong Karena saya belajar nari, saya jadi punya interest Dengan maksudnya kebudayaan Bali lainnya gitu Cara berpakaian Atau musiknya Cara orang-orang Bali bersembahyang dan lain sebagainya Jadi dari tarian itu berkembang ke memahami budaya, isu sosial dan lain-lain ya Betul, betul Dari situ saya juga udah otomatis saya belajar nari juga dong di Bali gitu Karena ada temannya yang guru juga Dan emang udah kenal lama dari jaman Bung Karno ini Kebetulan Jadi dua keluarga ini kita udah berteman dari lama Nama sahabatnya yang guru ini Anak Agung Gede Oka Nah bapaknya Gung Oka ini Juga sahabatnya Bung Karno Jadi pada jaman Bung Karno ini Ketika ada tamu dari luar negeri datang ke Bali Selalu dari tempatnya Gung Oka ini Menari bersama gitu Dan sekarang Gung Oka ini menjadi sahabatnya yang guru Dan saya juga Kalau ke Bali Dan teman-teman kembalikan baliku Kalau ke Bali juga belajar narinya di dia Tapi dari situ Karena ada pandemi Covid-19 ini Kasian gitu loh Sanggar tari di sana Kayak gak ada yang nonton lagi Dan yang saya sedihkan Yang nonton Pertunjukan di Sanggarnya mereka di Bali itu Orang-orang luar negeri Jadi orang kita sendirinya nih malah Gak peduli tentang Tapi bukannya dari dulu begitu ya Kadang-kadang keberpihakan Kadang-kadang kita suka ngeliat Yang ngapresiat justru orang-orang dari luar Ya itulah gitu kan Karena Orang luar negeri gak ada yang masuk lagi ke Bali Pada saat itu Jadi menurunkan perekonomian mereka Nah dari situ Gung Oka ini Ngabarin saya Dan ada teman saya dari Kembalikan Baliku Mbak Ulan Meminta bantuan Gimana ya Ini caranya Biar kita semua Bisa tetap hidup Di zaman pandemi ini Akhirnya Saya dan Mbak Ulan Muter otak Pastinya Ya Gimana ya Cara kita membantu Gung Oka dan teman-teman seniman Kita lainnya di Bali Akhirnya kita membuka Kelas online Nari Pada saat itu Sampai di Jakarta ya Saya di Jakarta Sama Mbak Ulan Jadi kita Banyak tuh teman-teman Yang ikut gitu kan Banyak teman-teman Yang ikut Untuk kayak ingin masuk Apa namanya Ikut online Workshop ini ya Nah hasil dari Mereka yang donasiin ke kita Itu 100% Saya dan Mbak Ulan Kasih ke Gung Oka Itu Ke teman-teman yang di Bali Jadi Gak ada buat saya Dan juga gak ada Untuk Mbak Ulan Lama-kelamaan nih Setiap bulan Banyak yang minat gitu Saya sama Mbak Ulan Dengan senang hati ya Banyak yang minat Apa segala macem Pandemi udah mulai turun kan Banyak juga yang nge-DM saya Kak aku pengen belajar nari doang Bareng kakak dan lain sebagainya Tapi pada saat itu Saya juga masih belajar nari Gitu loh Saya juga Sampai sekarang Saya pun masih Belajar juga gitu Saya gak berani untuk Gimana ya Ngajarin mereka saya Yang ngajarin gitu Akhirnya saya ngobrol lah Dengan Mbak Ulan Dan guru saya Mbak Ulan Dan yang guru Gimana kalau kita bikin Organisasi Kita bilangnya organisasi ya Karena nanti ke depannya Kembalikan balikku Gak cuma untuk Tari-tarian doang gitu Gimana kalau kita buka Kelas tari dulu Karena itu kan Yang mendekati Karena kan kebetulan Kita semua nih di dunia tari Jadi Lalu yang guru Iya boleh Yang guru bilang boleh Nah usulnya Aku nanya ke yang guru Namanya apa nih yang Yang guru langsung bilang Kembalikan balikku aja Pertama itu kan judul lagu aku dulu Betul 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 Judul laguku dulu itu Dan kita melihat Bali sekarang Udah gak kayak zaman dulu lagi Udah Yang tadi saya ceritain gitu Akhirnya aku ngomong sama Mbak Ulan Mbak Ulan juga setuju Untuk kayak Membantu saya Saya juga ngomong Ke Mbak Nana Untuk membantu saya Ngajar di Organisasi kembalikan balikku ini Karena saya sendiri Belum berani untuk ngajarkan Karena Mbak Nana juga senior saya Jadi Ya udah Akhirnya Mbak Nana Juga mau Mengajar di kembalikan balikku Dia sebagai Guru utama Di kembalikan balikku Gitu Berarti kita bicara 2020 Inisiatif Ini Organisasi ini mulai dibentuk ya Betul Dan dimulai dari Ide sederhana Ide sederhana Ngarin Tari Bali Secara online Waktu Ya 2020 Itu saya belajar Nari Berbareng Mbak Nana Dulu Dan bareng Eyang Guru Itu juga yang secara online Itu bareng Gungoke itu Jadi Apa ya Waktunya bersamaan Gitu loh Tapi kalau kita Dalami lebih dalam Soal kegundahan tadi ya Yang Tadi Juga sudah dibahas Sebenarnya Kegundahan itu Bukan hanya bicara soal Bagaimana teman-teman Menari disana Kekurangan Atau kesempatan Untuk menari Tapi juga Mungkin kita bicara Juga isu-isu budaya Yang pelan-pelan Juga sudah mulai terkikis mungkin Yes Gitu Kata Allah Dengan Dengan musik-musik Dari luar Gitu Apa yang menjadi Isu Atau Analisa Kasar ya Dari Sandria Ketika melihat itu Terjadi apa sih Elemen-elemen Yang kemudian Mempengaruhi Anak-anak muda Bali Untuk kemudian Tidak melakukan hal-hal Yang dilakukan Sebelumnya Karena Kalau saya lihat ya Itu sudah Mulai hilang Dari orang tuanya sendiri Nggak nge-push Anaknya Untuk kayak Memperkenalkan Kebudayaannya itu sendiri Gitu Tapi jangan pernah Untuk melupakan Lagu-lagu yang ada di Indonesia Makanya pada jaman Bung Karno itu Banyak musik-musik kita Tapi ada Bahasanya bahasa Indonesia Pakai instrumental Instrumental Indonesia Gitu Tapi ada yang mirip-mirip The Beatles juga Gitu Kalau saya lihat Setelah eranya Bung Karno ini Mulai hilang tuh Karena musik barat 100% Sudah boleh masuk Ke Indonesia kan Iya Dari situ Orang tuh Generasi Di atas saya ini Orang tua-orang tua ini Sudah mulai lupa dong Dengan Apa namanya Dengan Kebudayaan Indonesia sendiri Karena sudah mulai masuk nih Semua Dan musisi-musisi Juga mungkin teman-teman Penari Sudah langsung ngeliatnya Ke Kesana Gitu loh Jadi Orang tuanya sendiri Juga bingung Untuk ngajarin ke anaknya Gimana gitu Dan yang saya obrolin Nama ayang guru juga Gak ada Gak ada apa ya Gak ada dokumentasi Yang kayak Bener-bener Direkam dengan baik Jadi kayak Peninggalan-peninggalan Pada zaman itu Udah pada hilang Semua gitu Dan saya disini Bersama teman-teman Kembalikan baliku Ingin Gitu loh Kita ingin Ngebalikin itu Semua gitu Dibikin Apa ya Dibikin lebih Anak muda Tapi gak menghilangkan Unsur Sejarah yang ada Sebenernya ini Mungkin isu yang sama Yang terjadi Di berbagai daerah Dimana kemudian Nilai-nilai tradisional Itu dianggap Jadi Kolot banget Gitu kan Dan ada beberapa teman-teman Yang mungkin kayak Dalam konteks yang berbeda Mungkin kayak Di Sunda gitu ya Musik-musik Sunda Yang sekarang Kayaknya harusnya bisa juga Sekeren musik-musik Jawa ya kan Jawa Tengah sekarang Jago banget tuh Bisa Bisa nge-blend in ya Dengan trend sekarang Nah Gimana kemudian Sandria melihat Isu ini Sebagai Individu Atau organisasi Pribadi ya Yang kemudian Ingin melakukan Inisiatif ini Bersama-sama Dengan teman-teman yang lain Budget kan juga gak banyak Gitu Dana gak banyak Tapi tentu punya Long term plan Punya strategi-strategi Nah Buat masukan Buat teman-teman juga Yang sedang menonton Atau melihat Dan ternyata Kami punya isu yang sama Di daerah kami gitu ya Dan Wah Bikin sekolah online Nari Kayaknya Simple ya Itu bisa dimulai Dari sana gitu Tapi ada gak Tips-tips yang lain Yang kemudian Juga ditindak lanjuti Setelah Kursus tari itu Sejujurnya Kembalikan balik Juga terbentuknya Kan kita Saya dan Mbak Bulan gak ada modal apa-apa nih ya Kalau boleh jujur gitu kan Kalau misalkan Untuk kita bikin show Atau pegelaran gitu-gitu Udah pasti ya Kita meminta bantuan Ke beberapa orang gitu kan Untuk Donasi kita Tapi untuk selebihnya Aku dan Mbak Bulan Muterin uang yang dari kelas sih Maksudnya dari yang mereka Kan belajar di sanggara aku Kan juga berbayar ya Setiap bulannya Nah dari situ Kita puterin Baik-baiknya Bagaimana Biar Kita bisa Maju Ke depannya gitu Karena untuk ke depannya Aku sama Mbak Bulan Juga udah ngobrolin ini sih Maksudnya kita gak cuman Buka kelas tari aja Bakal ada kelas Musik gamelan Bali gitu Dan sekarang sih Setiap sebulan sekali Ada Workshop Workshop kecil ya Seperti membuat Apa Hias rambut Seperti Mau nari Atau make up gitu Dibantu juga oleh Tim kembalikan Baliku Kalau Update terkini 6 bulan setahun terakhir Setelah pelan-pelan Pandemi mulai berkurang Teman-teman di Bali Sanggar-sanggar Sudah mulai lagi kah? Sudah Sudah Di Bali udah Karena kan sebenarnya Kalau bicara ekosistemnya Udah terkonek tuh Sanggar dengan hotel Dengan turis Sebenarnya kan Sudah terkonek ya Tapi yang disayangkan ya Penari-penari yang di hotel itu Biasanya tariannya Nggak yang 100% Karena itu kan untuk Untuk pertunjukan Jadi ada beberapa Bagian-bagian yang dipotong gitu Itu juga yang disampaikan Yang guru kepada saya Dan kepada teman-teman Kembalikan Baliku gitu Kalau nari tuh 100% Jangan Dipotong-potong gitu Karena Karena sebenarnya Tarian yang kita dalami Di saya, Mbak Ulan, Mbak Nana Dan yang guru sendiri pun Kita mendalami nama Tariannya Tari Legong gitu Tari Legong sendiri pun Dia Durasinya 1 jam Serius Oh iya 1 jam Legong Yang kita suka Lihat gitu Kadang-kadang di acara pembukaan gitu Tapi kan terkadang Disini Tari Legongnya dipotong Jadi 7 menit tuh 7 menit udah semuanya gitu Tapi aslinya 7 jam Eh 7 jam 1 jam Mohon maaf 1 jam Dikurangin jadi 7 menit Maksudnya yang guru Itu kan Peninggalan ya Dari Zaman dulu gitu Maksudnya sayang aja Itu tuh harus bener-bener Dipelajari dan lain-lain Itu Kayak nonton satu show sendiri lah Sebenernya Bener Iya Oke Kemarin G20 gitu ya Itu Bagus dong Kalau buat Temen-temen Disanggar Penari-penari muda tuh Respon bagus Bagus Kebetulan Temen yang Dari Tadi Gung Oke Dan Ya 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 Konakannya suara Ya pokoknya geng-geng kita juga itu Happy Happy karena mereka kan juga perform ya Ya Di acara itu gitu Mungkin memang Bali jadi lebih dikenal orang Tapi dikenalnya itu Bali sebagai tempat party Tempat yoga dan lain-lain Sedangkan disini yang saya Dan Itu juga bagian dari kegundahan kembalikan Bali gitu ya Betul sekali Karena kan banyak nih di Bali Karena di Bali itu setiap daerah kebudayaannya Tariannya Lagunya Beda-beda gitu Dan ini tuh udah mulai hilang Jadi disini yang kayak temen-temen Kembalikan Bali ku tuh Ingin mengembalikan Balinya lagi gitu loh Disini concern kita ya Bali dikenal bukan Sebagai yang tadi saya sebutin Kita ingin mengenal Bali ya Dengan kebudayaannya Dengan keindahan di daerahnya Bali masing-masing gitu loh Seperti itu So PR Sandi sama Mbak Bulan panjang nih Panjang dong Untung dimulainya sampai sekarang Nanti ngeliatnya baru ke depan-ke depan ya Kita ada video juga deh Kalau gak salah Coba kita lihat Nah ini boleh cerita Oh iya Ini Show pertama kita Di Kunskering Jadi setiap tahun ini Kembalikan baliku Ada Annual event Namanya Sesolahan Balinti Tiang Yang berartikan Sekolah Tari Baliku Ini tuh Sebenernya Untuk kenaikan tingkat mereka Jadi kalau misalkan disini mereka lulus Sudah dilihat Mbak Nana Dan guru-guru lainnya Mereka bisa naik ke Tarian berikutnya gitu Nah kenapa juga saya membuatnya kayak gini Biar anak-anak muda tuh juga lebih seneng gitu loh Ngeliat tarian-tariannya Jadi ini kan tariannya yang kita bawa udah tarian klasik kan Nah tapi kita mengemasnya secara modern Sedikit gambaran tarian dasar itu apa? Tari pendet Oh oke Beda-beda sih Kalau di Jakarta Tari pendet Kalau di Jakarta tuh gitu Biasanya tari pendet dulu Sudah Kalau di kembalikan baliku Kita tari pendet Pendet biasa Kita bilang ya Terus abis itu ada tari pendet Peliatan Itu tari pendetnya dari desa Peliatan tuh Coba bayangin tari pendet aja udah beda kan Ada dibagi-bagi lagi gitu Terus ada tari kembang girang Ada juga tariannya yang guru Namanya tarian pus pemekar Gitu Ada juga tari legong Tari legong ini kalau di kembalikan baliku Untuk kelas yang udah bisa nari banget Advanced gitu Jadi kalau kita bicara penari yang memang pure tari Itu dari awal memang harus bisa menguasai semuanya Sampai yang paling sulit apa? Legong Oh oke Tapi kalau udah bisa nari legong sih Bisa semuanya sih Ciii Berarti aku bisa Bayangin ku tuh sanggar ya Dari dulu ya begitu ya Ada proses Sanggar terbaru tuh seperti apa sih pendekatannya sekarang? Kalau aku ya gitu bener Kalau kita ngeliat sanggar kan aduh kuno banget sih Kayak gini apa segala macem Nah di kembalikan baliku nih yang bikin berbeda ya Cara kita mengemas Kalau misalkan kita mau ada show Dan konsep-konsepnya gitu Jadi Tariannya tetap Tariannya klasik dan gak ada yang kita ubah Karena memang gak boleh kan Tapi cara kita mengemasnya aja mungkin dari segi kostumnya ada beberapa yang kita ganti-ganti sedikit gitu Musiknya ada Itu jatuhnya kreasi ya Tapi kalau misalkan kayak tari legong yang udah pakem gitu Gak bisa kita apa-apain Tapi untuk Kita mainnya di visualnya Ya Tadi background lighting Lighting gitu Nah biasanya kan kalau sanggar-sanggar yang lain cuman ya udah tok gitu aja gitu Nah ini kita bener-bener mainnya cara mengemasnya aja Bagaimana biar tarian ini tuh ditontonnya gak bosen Jamannya Bung Karno tuh sempet ada tari kecak wanita untuk 17-an Tapi tuh udah gak ada lagi gitu Jadi saya bawa lagi nih di Jakarta Biar orang-orang tuh tau oh ternyata kecak juga bisa ya dibikin kecak wanita Sebenernya tuh dengerin K-pop juga gak sih? Aduh enggak Tapi saya suka banget loh sama The Beatles Lahirnya, lahirnya kelau Apa, old soul Karena pertanyaan itu begini ya Saya punya anak-anak ya Dan mereka bilang begini Mereka nonton K-pop Terus saya bilang begini Kalian tuh gak cinta sama Indonesia ya Wah mereka marah banget Mereka bilang gini Pak, itu gak ada hubungannya Pak Antara kita suka musik dari luar Sama kita cinta sama Indonesia Itu dua hal yang berbeda gitu Saya juga mendengarkan Apa namanya Mendengarkan, menonton Kebudayaan dari luar negeri gitu Tapi bukan berarti saya melupakan kebudayaan Indonesia gitu Tarian Bali juga ada kok Yang terinspirasi dari balet Tari Olek Itu terinspirasi dari tari Sleeping Beauty Balet Sleeping Beauty itu Jadi maksud saya Selagi kita bisa mengemasnya benar Dan tidak melupakan tradisi-tradisi dari leluhur kita Itu tuh gak apa-apa untuk di mix and match gitu Mix and match Nah disini saya dan teman-teman kembalikan balikku Ingin mengemasnya nih yang tradisional banget Jadi modern gitu Tanpa yang tadi saya bilang Gak menghilangkan unsur-unsur Tradisinya gitu Begitupun juga pakaian gitu Menurut saya Pakai kain gitu dalam setiap hari Gak diharuskan atasnya pakai kebaya gitu Bisa kita pakai Untuk jalan-jalan pakai kemeja gitu Bisa dilihat teman-teman nih di studio Ada Mbak Bulan Yang Pakai kain tapi atasnya tetap pakai kaos dan blazer Saya pun sering gitu loh Menggunakan itu Kalau misalkan lagi nongkrong sama teman-teman Dia pakai kain atasnya kemeja blazer gitu Maksud saya Ini kita gak menghilangkan kebudayaan Indonesia loh Kita tetap bawahannya pakai kain Cuman atasnya aja Kita mix and match dengan Suatu hal yang lebih modern gitu Gak yang Pokoknya kalau pakai kain Hanya tetap pakai kebaya Ada yang guru sih Yang guru Enggak Enggak juga Yang guru juga sering kok kayak gitu Iya-iya Kemana tuh ada beberapa teman-teman Yang bikin gerakan tari Yang terinspirasi sama suara mardika Oh iya Jadi Awalnya mereka bilang Gak kenal Langsung ya Tapi terinspirasi Lalu mereka bikin gerakan-gerakan seperti itu Siapa? Nanti aku cerita damage break Tapi kalau ngomongin Beatles Berarti harus tahu Kus Plus juga dong Oh tahu dong Tahu banget dong Kus Plus Oke So ini Nari di depan Sarina Iya benar Ini kapan? Ini untuk hari tari sedunia Ini kembalikan baliku Kita ngajak anak-anak Untuk menari di sini Karena waktu itu juga ada petawaran juga ya Dari Sarinah Dan kita sanggar pertama yang menari Di Sarinah yang setelah Dia dipugar lagi ya Gitu Ini sore ya kira-kira ya Sore Sore Bocoran dong Berapa lama sih Make up itu Sampai pakai baju gitu Tergantung kita punya waktunya Berapa lama Karena penari kan kita ngikutin Waktu yang dikasih gitu Jadi saya dan Baulan harus Apa aja nih tarian-tarian Yang mau kita bawakan Gitu Ada rencana apa gitu Di depan Yang paling deket Yang mungkin bisa di-share juga Ke kita Supaya kita bisa support juga Kita insya Allah Bakal ada pergelaran Gak Lebih besar daripada Pergelaran sebelum Sesolahan Balinti Tiang Ini pergelaran yang benar-benar Kita jual tiketnya gitu Karena kalau Sesolahan Balinti Tiang itu kan Cuman invitation only kan Untuk Tahun depan ya Dua tahun depan atau Tahun berikutnya Tahun berikutnya Karena Ada hal yang harus saya selesaikan dulu Apa itu? Kuliah saya Gitu Jadi Antara tahun depan Atau Tahun berikutnya Tapi itu Udah Udah Pasti insya Allah Kuliah di? Saya di UI UI Antropologi Antropologi Sosial Tapi itu Seharusnya ada hubungannya nanti ya Seharusnya Iya ada Kayaknya kalau udah ngomongin Kuliah Ketawanya lepas banget tuh Artinya my stress Iya nih Doain aja ya mas Iya Iya Sandria terima kasih Sudah hadir Dalam usia yang masih sangat muda Sama Mbak Bulan ya Terima kasih juga Sudah mengundang Kembalikan baliku Di Podcast Nusantara Harus terus berjalan Karena Bisa jadi Ini bisa menginspirasi Teman-teman Daerah yang lain Yang juga mungkin punya kegunaan yang sama Jadi mereka tinggal mengkopi aja Model-model Dari teman-teman Kembalikan baliku Dan mudah-mudahan Anak-anak muda kita bisa bergerak terus Membangun Indonesia Dengan Iya Kelokalan kita Tapi juga dengan Gayanya masing Sepatu Apa tadi? Dokter Martin Demikian Bincang-bincang kita Dengan Sandria Namanya gak usah disebut panjang ya Sandria aja ya Dan Saksikan tayangan ini Di Youtube kami Di Podcast Nusantara Dan jangan lupa terus Dukung Inisiatif Gerakan Yang membangun negeri ini Menjadi lebih baik Saya Arto Biantoro Sampai di episode berikut Hidupkan cinta Indonesia Matur sukma Matur sukma Sampai jumpa